Oke teman-teman sesuai dengan judulnya langsung saja kita proses perakitan Di sini saya sudah melakukan pergantian karet balancer dan bearing balancer Pertama-tama kita kasih lumasi dulu di bagian bearing-bearingnya Sambil kita cek-cek dan kondisi bearingnya semuanya pada bagus Langsung kita proses pemasangan Kita gunakan crankcase sebelah kanan bagian kopling ya Supaya apa? Supaya mudah saat kita lihat proses pengetopan balancernya ini Nah jadi yang ada marking titiknya ketemu dengan yang ada markingnya lagi Jangan sampai salah top ya Oke langsung kita masukkan secara bersamaan seperti ini teman-teman Nah dan harus pas dan bersamaan sambil kita goyang dikit Kemudian plek harus sampai masuk dengan pas ya teman-teman Gak perlu dipanasin langsung ngepas kita putar lancar dan mantap Oke setelah proses pemasangan bagian gigi balancer Kita langsung ke bagian rasio ya Nah untuk rasio primer dan sekunder itu ringnya mengunci Jadi gak bakalan amburadul kecuali yang ini Cuma ada satu nih kalau misalkan amburadul Jadi mudah teman-teman Nah yang ini kita lihat nih susunannya Ada ring kecil teman-teman ya ring kecil Kemudian ada bos Nah kemudian ada gigi lagi Kemudian ring Nah jadi seperti itu susunannya Kalau misalkan amburadul Langsung kita pasang secara bersamaan seperti ini teman-teman nih Nah posisikan Nah bersamaan Langsung kita masukkan Secara bersamaan juga Sampai plek Sediakan kopinya ya Karena ini durasinya lumayan ya Jadi kita membutuhkan Waktu Mudah-mudahan ilmunya bisa menerap Dan bermanfaat Bisa tutorial langsung Sekali lihat langsung bisa Seumur hidup Nah kemudian perhatikan capi tudungnya ini Ini tidak bisa tertukar semuanya ya Nah yang ini disini Yang kecil ya Jadi ini gak bisa saling tukar teman-teman Tuh karena gak bakalan masuk Kalau misalkan tertukar Jadi semua pasti bisa Nah yang ini juga sama Gak bakalan sampai tertukar Karena kalau tertukar gak bakalan masuk Tuh ya Tuh lihat Nah yang ini di bawah Kita angkat dikit Nah harus pas Dan bagian centilanya menghadap Ship drum semua ya Nah yang ini menghadap ship drum semua tuh Lurus Ya teman-teman Seperti itu Kemudian langsung kita pasang bagian ship drum Nah ini ada pair penekan Netral ya Ataupun top Nah posisikan seperti ini Setelah kita memasukkan ship drumnya Langsung kita masukkan bagian capit udang Ataupun garpuh ya Bisa disebut garpuh juga ini Nah kita masukkan secara perlahan Satu-satu aja Nah oke Kemudian tinggal kita pasang pennya Nah satu Udah langsung masuk Jadi ini dalamnya udah Cuma segini aja teman-teman Gampang ya Bisa dibelajari Tidak ada yang rumit tuh Kemudian tinggal kita putar Cara memutarnya kita putar dulu asnya Kalau nggak diputar Asnya nggak bakalan bisa berputar ship drumnya ya Nah harus Harus sampai mentok ya Di bagian ship drumnya Nah kalau udah mentok Udah nggak bisa diputar lagi Ke kanan dan ke kiri Harus sampai mentok ya Untuk pengetesan gigi ya Nah oke ini udah mantap Untuk posisinya mau digigi berapa aja Boleh lah Tidak ada gangguan Kemudian kasih oli Nah setelah kita kasih oli Seperti ini Langsung kita kasih lem Kita kasih lemnya satu permukaan saja Dan cara ngasih lemnya ditotol-totol saja Seperti ini Jangan sampai ngedagleg Karena nanti kebanyakan Sedikit aja nanti keperet Jadi melar itu Untuk tribonnya itu Kemudian pasang dua buah pin dowel ya Nah yang ini dan yang ini Ada dua biji Kemudian tinggal kita sediakan Kerenkes Kiri Kerenkes kiri Nah ini jalur olinya nih Jalur oli Jangan sampai kasih lem tuh Jadi yang itu saya gak kasih lem Nah yang ini gak saya kasih lem Karena ada jalur oli Kalau misalkan ada lemnya Nanti Kesumpat jalur oli Yang kebagian rasio Dan menuju kopling Seperti itu teman-teman Langsung kita pasang Nah oke Kita goyang-goyang Dikit Nah Udah sampai dengan masuk Sil Girinya bagus Tidak ngelipat ya Oke setelah ini Tinggal kita putar Sedikit Coba putar sedikit Karena ini udah rapat Dan lancar sekali teman-teman Harus sampai dengan melancar Seperti itu putarannya Kemudian untuk baut-bautnya Mudah Sekitar Sekitar Satu sentian Dari permukaan Kerenkes ke baut ya Kalau misalkan mendem Berarti kependekan Kalau misalkan tinggi Berarti kepanjangan Nah saya juga tidak menghapal Tapi saya melihat ya Karena saya gak harus Menghapal baut-baut Dimana-mana Tapi bisa kita lihat Dengan cara Panjang pendeknya Nah di bagian dalam mesin Juga ada tuh ya Dua biji Jadi kita harus ingat Tata letaknya Seperti itu Teman-teman Nah setelah terpasang Seperti ini Tinggal kita kencangkan Secara merata dulu Jadi gak perlu kencang dulu ya Gak perlu dikencangin Satu-satu Yang penting Masuk dulu semuanya Rata Setelah rata semua Baru kita kencangin Satu-satu Menggunakan manual Ataupun koncitorsi Terserah teman-teman ya Nah ini saya kencangkan Secara merata Oke setelah saya kencangin Teman-teman juga bisa Nah disini ada Dua buah baut lagi Tapi bautnya Baut 10 ya Menggunakan kunci 10 Nah jadi buat teman-teman Yang mau bongkar Disini harus dibuka dulu Kalau misalkan gak dibuka Bautnya gak bisa dibuka Dibelah mesinnya Gak bisa ya Nah seperti itu teman-teman Oke Kencangkanlah Secukupnya saja nih Oke udah kencang Kemudian tinggal kita putar ya Kruknas putar Nah harus lancar seperti ini Jangan terjadi serat Ataupun apapun ya Nah oke Setelah ini Tinggal kita pasang Bearing push Mau dipasang duluan boleh Dipasang belakangnya juga boleh Itu tergantung teman-teman Jangan sampai ketinggalan saja Kalau misalkan ketinggalan Ya harus bongkar blok piston Jadi nanti setelah terakhir Wah ini ketinggalan Jangan sampai seperti itu Kita harus Tahu step by stepnya Nah yang kerucut seperti ini Jadi ini fungsinya Untuk menekan bearing Kruknas supaya Tidak berputar Di dudukannya Jadi dudukannya aman Tidak bakalan cepat Lobok RPM rendah RPM tinggi Ini fungsinya Untuk menahan bearing ya Nah kemudian Pasang ring dan pasang mur Caranya seperti ini Kalau misalkan di luar Ada sulit Kalau mau dipasang duluan Juga lebih mudah Nah kalau seperti ini Harus ditekan dulu Pakai obeng Ringnya kita tekan Pakai obeng Kemudian Tung snap ring Juga gunakan Nah langsung Sampai mengunci Mudah Ya Kita ketuk dikit Sampai dengan Plug aja Jadi seperti itu caranya Mau dipasang duluan Boleh Pasang terakhir Juga boleh Asal jangan Sampai lupa Kemudian Kemudian tinggal kita putar Lagi Dan lancar Sekali ya Tuh Enteng Teman-teman Harus enteng Nah setelah ini Tinggal kita rakit Di bagian Ada ring dulu ya Ring besar Nah Kemudian ada Dua buah Pindowel Di bagian Pompok oli Pompok oli Pastikan Tidak tersumbat Disemprot Kemudian Langsung Pasang gigi Pompok oli Kemudian Bautnya Jadi Baut-bautnya Jangan sampai Berpindah Domicili juga Harus sesuai Dengan urutan Pertama kita Bongkar Harus disitu lagi Kalau di Jakarta Jakarta Kalau di Sumedang Sumedang Kalau di Ancol Ancol Jangan salah Domicili kita putar Mantap Kemudian Tinggal kita pasang Ini pen Di bagian Ship drum Ada dua biji Kecil-kecil Hati-hati Rawan hilang Kalau misalkan Kita tidak teliti Saat pembersihan Ataupun Pembongkaran Kemudian Langsung Kita pasang Dulu Bagian Ceker Ayam Ataupun Asper Sneling Ini Sampai Masuk Tidak ada Ringnya Tidak ada Nah kita Ketuk Dikit Nah oke Setelah Masuk Seperti Ini Tinggal Kita Pasang Bintangan Nah dan Bintangannya Juga nih Bintangan Jangan Sampai Terbalik Kalau misalkan Terbalik Nanti Si lubang Bautnya Tidak Pas Jadi harus Ngeplak Karena Posisinya Seperti Beda Kalau Misalkan Geser Dikit Si Baut Tidak Bisa Dikencengin Tahan Itu Stoppernya Tahan Kebawah Ceker Ayam Kebawahin Kemudian Langsung 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 Kita Pluck Pasang Sampai Masuk Nah Sudah Masuk Seperti Ini Kemudian Jangan Lupa Pasang Ringnya Supaya Si pen Shift them Itu Tidak Lepas Daring Besar Dan Bautnya Nah Sampai Disini Mudah Mudah Bisa Dipahami Kemudian Langsung Kita Kencangkan Secukupnya Saja Takut Patah Oke Setelah Ini Tinggal Kita Pasang Pairnya Nah Pasang Pairnya Lihat Teman Teman Nah Seperti Itu Aduh Tangan Saya Sampai Luka Tuh Gak Tau Kena Apa Saya Juga Gak Kerasa Itu Berdarah Aja Kemudian Tinggal Kita Tes Dari Netral Satu Dua Tiga Empat Lima Nah Seperti Itu Teman Teman Ini Netral Kemudian Ini Satu Kemudian Ini Dua Ini Tiga Ini Empat Ini Lima Ini Enam Enam Lima Empat Tiga Dua Satu Netral Mantap Teman Teman Oke Udah Netral Lagi Kemudian Disini Pasang Pen Sepi 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 Kemudian Gigi Primer Nah Gak Bakalan Terbalik Disini Paskan Nah Oke Sudah Masuk Kemudian Ada Ring Kemudian Ada Mur Nah Murnya Dibolak Balik Sama Askunder Itu Bisa Saja Tapi Jangan Sampai Terbalik Langsung Kita Kencangkan Menggunakan Kunci 19 Nah Kita Pake Impact Nah Tahan Stank Sehar Mantap Udah Kencang Kemudian Tinggal Kita Putar Lagi Harus Banyak Diputar Putar Supaya Gak Oleng Kapten Oke Udah Kemudian Tinggal Kita Pasang Gigi Engkol As Engkol Pasang Ada Ring Di Dalam Gak Bakalan Murah Ring Kemudian Ini Gigi Lawannya Sesuaikan Dengan Coakan Gak Bakalan Bisa Digusar Geser Harus Pas Dengan Plat Di Bawah Itu Untuk Penahan Stopper Nah Jadi Di Bawah Itu Kemudian Pasang Ring Bukan Ring Ini Pair Kemudian Ring Kemudian Pair Engkol Nah Pair Engkol Harus Masukin Ke Bagian Sepinya Ada Lubang Kecil Nah Masukin Kemudian Ada Boss Plastik Paper Ya Nah Yang Dicentilannya Nah Kemudian Angkat Ini Perengkolnya Sampai Keatas Mengunci Ataupun Mengancing Diatas Kemudian Setelah Itu Tinggal Kita Putar Putar Tidak Ada Bergesekan Kemudian Engkol Bisa Pakai Tang Bisa Pakai Engkol Nah Ketika Engkol Skopling Berputar Ya Mantap Kemudian Setelah Ini Tinggal Kita Pasang Ring Nah Ringnya Ada Dua Bolak Balik Boleh Boleh Karena Sama Saja Ya Meskipun Gak Dibalik Juga Kelihatan Ada Bekas Oli Kering Jadi Itu Pasti Di Bagian Dalam Kemudian Pasang Bos Kemudian Pasang Rumah Kopling Kita Putar Lagi Mantap Kemudian Ada Ring Lagi Kemudian Disini Langsung Kita Rakit Rakit Dulu Kampas Kopling Dan Plat Gesek Diluar Nah Plat Kopling Plat Gesek Dikasih Oli Dulu Kemudian Plat Gesek Mau Yang Tumpul Diratain Semua Boleh Mau Yang Tajam Tajam Boleh Yang Penting Rata Semua Ya Jadi Seperti Itu Pemasangannya Gak Ada Patokan Tergantung Selera Dan Semuanya Benar Mau Dibolak Balik Juga Untuk Plat Gesek Tidak Ada Salah Tidak Ada Kendala Nah Setelah Dipasang Seperti Ini Kemudian Di Bagian Tutupnya Ada Top Titik Dengan Titik Harus Sejajar Nah Sejajar Teman Nah Lihat Titik Ketemu Titik Nah Di Atas Oke Kemudian Supaya Lebih Mudah Kita Rapihkan Dulu Kemudian Pakai Bau Disini Supaya Untuk Menarik Keluar Nanti Nah Kemudian Kita Masukkan Di Rumahnya Langsung Kita Plug Sambil Goyang Dipas Paskan Lah Sampai Masuk Seperti Itu Teman Teman Lumayan Rada Susah Kalau Yang Kecil Seperti Ini Harus Nge Plug Jangan Sampai Nying Sol Aja Nah Oke Sudah Ketekan Semua Ditarik Mantap Setelah Itu Tinggal Kita Pasang Ring Pasang Ring Dan Mur Kemudian Untuk Proses Pengencangan Kita Masukkan Ke Gigi Satu Kemudian Tahan Pakai Tang Jepit Di Bagian Asgir Kemudian Kita Kencangkan Pakai Impact Disini Jadi Lebih Mudah Mantap Secukupnya Saja Kemudian Pastikan Saat Diputar Ini Bisa Berputar Berputar Di Tempat Seperti Itu Kemudian Pasang Saringan Oli Saringan Olinya Kita Pasang Kemudian Tinggal Kita Pasang Per Kopling Per Kopling Kita Pasang Kemudian Ini Untuk Plat Berring Jadi Nggak Bisa Dibalik Kalau Misalkan Dibalik Nanti Nyeplot Kedalam Nah Disini Yang Harus Diperhatikan Karena Saat Pemasangan Plat Ini Bisa Menyebabkan Geredeg Ataupun Dut-dutan Di bagian Kopling Kenapa Karena Nggak Center Jadi Cara Meng Center Kanya Tinggal Kita Lihat Si Baring Dalam Diameter Dalam Harus Pas Dengan Tengah Tengah As House Kopling Yang Saya Geser Saya Pas Seperti Itu Teman Tuh Saya Ngepas Pokoknya Harus Bisa Secara Piling Mengepaskan Di bagian Tengah Tengah Seperti Itu Teman Teman Supaya Nggak Nyengsol Kalau Nyengsol Nanti Bisa Oleng Jadinya Jadinya Kedudutan Nah Kita Kencangkan Langsung Manual Saja Ya Nah Seperti Ini Kemudian Tinggal Kita Putar Nah Kita Putar Sambil Kita Tekan Baringnya Apakah Terjadi Oleng Atau Enggak Nah Kalau Misalkan Ditekan Pakai Jempol Itu Kerasa Kalau Oleng Kalau Ini Kan Udah Lurus Mantap Langsung Lanjut Kita Pasang Block Kopling Nah Ada O-ring Di bagian Pipa Kemudian Dua Buah Pindowol Dan Paking Nah Kemudian Udah Rapat Seperti Ini Tinggal Kita Putar Lancar Tinggal Kita Pasang Baut Baut Semua Pasti Bisa Cara Pasang Baut Kemudian Langsung Kita Rakit Bagian Piston Nah Ini Piston Sudah Saya Bersihkan Ini Masih Bagus Kompresi Belum Tembus Kedalam Ya Udah Saya Krik Itu Di Bagian Kerak Bagian Atas Piston Kemudian Langsung Kita Pasang Dan Ring Piston Saya Posisikan Dengan Selera Saya Sendiri Langsung Kita Pasang Tanda In Ke In Jadi Jangan Sampai Terbalik Untuk Posisinya Harus Diperhatikan Sepi Sepi Piston Oke Pasang Ini Jangan Sampai Lupa Ini Sangat Berbahaya Kalau Misalkan Tertinggal Untuk Sepinya Ini Bisa Membuat Liner Barret Dekok Panjang Dari Atas Kebawah Saya Ngebul Dan Ngelotok Karena Saya Sudah Tiga Kali Nemuin Yang Lupa Katanya Mungkin Ataupun Lupa Ataupun Disengaja Saya Heran Kemudian Dua Buah Pindowel Pasang Ini Penting Sekali Supaya Block Cleaner Itu Center Vstone Gak Cepet Barret Disini Di Bagian Ini Kasih Lem Dikit Karena Di Bagian Sambungan Kemudian Ini Paking Seng Masih Utuh Bawaannya Jadi Gak Saya Buka Masih Utuh Cetnya Belum Melupas Jadi Bisa Kita Pasang Lagi Kalau Misalkan Cetnya Sudah Melupas Seperti Di Paking Head Itu Wajib Diganti Nanti Bisa Terjadi Rembas Kasih Oli Aja Bagian Piston Dan Linar Kemudian Langsung Kita Masukkan Cara Memasukkannya Kita Masukkan Ujung Ring Piston Dulu Sambil Kita Tekan Bagian Punggung Punggung Seperti Ini Pakai Kuku Kuku Gak Ada Juga Bisa Jadi Gak Perlu Kuku Panjang Kemudian Setelah Masuk Baru Kita Goyang Goyang Supaya Ring Olinya Dia Masuk Nah Oke Udah Masuk Nih Plug Ya Tinggal Kita Putar Nih Putar Ke Atas Ke Atas Seperti Ini Ke Bawah Ke Atas Bawah Kemudian Tinggal Kita Saat Pemasangan Paking Kita Pasang Paking Seng Nanti Lidah Tensioner Itu Di Atas Paking Untuk Motor K56 Ini Nah Paking Saya Pakai Original Jadi Gak Saya Kasih Lem Gak Saya Kasih Lem Lihat Nah Kemudian Lidah Tensioner Langsung Di Bagian Atas Nah Lidah Tensioner Di Atas Seperti Ini Jadi Dia Nyakop Ke Bagian Bloket Itu Centilanya Nah Disini Nyakop Untuk Kondisi Klep Tidak Bocor Sim Siman Masih Utus Semua Jadi Gak Saya Bongkar Dan Gak Saya Setting Sim Simannya Oke Langsung Kita Masukkan Secara Perlahan Nah Kita Ubah Posisi Tinggal Kita Ketuk Ketuk Aja Dikit Ataupun Goyang Ataupun Kalau Mudah Nanti Plug Sendiri Nah Kita Nge Pasin Nah Udah Masuk Seperti Ini Udah Rapat Nah Kita Posisikan Dulu Ini Mesin Sampai Enak Soalnya Ini Kalau Udah Naik Seperti Ini Gampang Tigubra Ini Mesin Untuk Businya Belum Saya Bongkar Itu Copot Nah Kemudian Sekarang Tinggal Kita Curug Terunjuk Ya Kalau Bahasa Indonesianya Kemudian Pasang Langsung Kebautnya Di Pinggir Langsung Murnya Dimasukin Ke Kunci Sok Yang Tipis Seperti Ini Jadi Kunci Sok Ya Bisa Juga Pake Kunci T Cuman Kalau Pake Kunci T Nanti Nggak Bisa Pake Kunci Torsi Jadi Kita Harus Punya Kunci Sok Yang Panjang Seperti Ini Supaya Saat Penggunaan Torsi Itu Mantap Nah Langsung Kita Masukkan Dulu Seperti Ini Kita Kencangkan Secara Rata Dulu Teman Teman Nah Pastikan Sim-simannya Nggak Hilang Ada Semu Utuh Kemudian Langsung Kita Kencangkan Ya Tuh Langsung Tidak Teman Teman Ya Soalnya Ini Udah Berat Mesinnya Berat Nah Saya Torsi Di Angka 25 Nah Saya Juga Kencanginya Bertahap Nah Seperti Ini Secara Silang Dulu Ya Teman Teman Nah Kemudian Kebawah Bertahap Kemudian Keatas Nah Yang Ini Saya Torsi Di Angka 25 25 Mau 26 27 Itu Boleh Teman Teman Ya Toleransi Kemudian Yang Pinggirnya Ini Saya Torsi Di Angka 13 Kalau Di Angka 15 Itu Terlalu Keras 13 NM Aja Nah Seperti Ini Teman Teman Kemudian Langsung Kita Pasang Rantai Keteng Soldor Langsung Kebawah Masuk Ini Rantai Keteng Ganti Baru Nih Rantai Keteng Tinggal Tarik Aja Dari Bawah Seperti Ini Nah Perhatikan Disini Untuk Proses Pengetopan Karena Kan Kita Udah Tahu Posisi Top Dimana Piston Berada Di Titik Mati Atas Dengan Melihat Sepi Magnet Itu Sejajar Dengan Segitiga Di Bagian Keringkes Atas Nah Ini Udah Tanda Top Teman Teman Juga Bisa Lihat Dicolok Dari Lubang Busi Juga Bisa Kemudian Diputar Putar Kruk As Pasti Posisinya Seperti Itu Kemudian Di Bagian Blokhead Ini Kasih Oli Langsung Kita Proses Pengetopan Dan Diperhatikan Nah Ini Noken As Ada In Ada X Jangan Sampai Pindah Posisi Nah Yang X Ini Sejajar Garisnya Yang X Jadi Kita Patokan Yang X Kalau Misalkan Disimpannya Yang X Ya Karena Untuk Gigi Sentriknya Ini In Dan X Itu Sama Cuman Kalau Posisi Penempatannya Harus Berbeda Karena Enggak Sejajar Ada Ngangkat Dikit Nah Yang X Harus Sejajar Sedangkan Yang In Yang Sejajarnya Yang In Jadi Yang X Ngangkat Ke Belakang Seperti Itu Teman Harus Sejajar Vertikal Dengan Blok Mesin Seperti Itu Teman Teman Nah Posisinya Seperti Ini Harus Sampai Dengan Sejajar Jadi Kita Pasang Yang X Nya Dulu Jangan Pasang Yang In Kalau Yang I Nanti Bisa Ngaco Nah Ini In Sejajar Ini X Sejajar Nah Seperti Itu Posisi Sudah Top Ya Jadi Seperti Itu Cara Pengetopannya Kita Kasih Oli Lagi Nah Kemudian Di bagian Cophead Kita Ada Dua Buah Pindowel Nah Ada Dua Buah Pindowel Kita Pasang Harus Sampai Ngeklop Masuk Kemudian Ini Yang Ini Juga Ada Dua Buah Pindowel Nah Oke Sudah Masuk Semua Tinggal Kita Tempen Yang Ada Di Pindowel Itu Yang Panjang Ya Nah Dan Untuk Pengencangan Bautnya Ini Kita Torsi Harus Rata Teman Teman Supaya Apa Supaya Enggak Macet Noken As Ketika Diputar Dan Jangan Terlalu Keras Patokan Di Angka 15 Nm Untuk Ukurannya Kalau Misalkan Terlalu Keras Nanti Bisa Meret Noken As Bisa Macet Dan Gak Bisa Diputar Sama Langsung Kita Torsi Ya Tas Nah Jadi Rata Teman Teman Nah Setelah Dikencengin Seperti Ini Jangan Dibiarin Dicek Nah Diputar Dicek Ya Jangan Sampai Seret Nah Kita Pake Magnet Supaya Mudah Nah Ini Lancar Dan Enteng Kalau Misalkan Seret Nanti Gak Ada Tenaga Ya Harus Enteng Teman Tandanya Ini Pengencangan Baut Kop Itu Udah Mantap Kemudian Pasang Kita Putar Menggunakan Obeng Min Ke Kanan Sampai Dengan Mengunci Kemudian Langsung Kita Pasang Bautnya Dan Langsung Kita Kencangkan Setelah Kencang Kita Putar Kekiri Sampai Dengan Menekan Nah Ini Kan Keteng Baru Jadi Pendek Bagus Banget Ini Kemudian Jangan Lupa Diputar Lagi Lancar Nah Ini Di Bagian Lidah Atas Kita Pasang Nah Bautnya Berbeda Warna Putih Langsung Kita Kencangkan Menggunakan Kunci 10 Nah Kita Cek Sim-simanya Dan Untuk Celahnya Ini Yang In 0,10 Ya Teman Teman Yang X 0,15 Nah Ini Kondisinya 0,15 X In 0,10 Longgar 15 Longgar Kemudian Pasang Gigi Starter Besar Kemudian Gigi Starter Kecil Nah Ini Terbalik Nah Posisinya Dari Dalam Kesini Nah Tuh Seperti Itu Teman Jangan Sampai Terbalik Nah Kemudian Kita Pasang Boss Ada Boss Ya Kemudian Langsung Kita Pasang Magnet Kemudian Kita Pasang Ring Kemudian Mur Langsung Kita Kencangkan Menggunakan Kunci 17 Nah Secukupnya Saja Oke Setelah Kencang Seperti Ini Mantap Kemudian Tinggal Kita Pasang Dua Buah Pindowel Kemudian Di Bagian Blok Spool Sudah Ada Paking Kalau Paking Original Tidak Rusak Tidak Perlu Diganti Kalau Misalkan Sobek Dan Robek Itu Wajib Diganti Kemudian Kita Langsung Pasang Trotol Body Sama Bonit Di Bawah Saja Ya Karena Motor GTR Itu Di Bagian Atas Itu Duk Duk Apalagi Sonic Sama Kalau CBR Lebih Mudah CBR 150 Boleh Dipasang Di Bawah Kemudian Kita Buka Menggunakan Obeng Min Besar Disini Ada O-ring Takut Jatuh Disitu Kemudian Kunci L6 Kita Pastikan Lagi Harus Cek Apakah Top Sudah Sesuai Atau Tidak Dengan Cara Kita Buka Disini Kita Putar Menggunakan Kunci 17 Kita Lihat Garis Tanda Top Tanda Top Kemudian Disitu Sudah Sejajar Ini Sudah Mantap Kita Pasangkan Lagi Nah Kemudian Tinggal Kita Isi Oli Nah Untuk Takaran Olinya Mau Dikasih 1,2 Ataupun 1,3 Itu Mantap Di Atasnya Juga Kasih Oli Semuanya Kemudian Disini Ada Seal Kita Pasang Dinamo Stutter Kita Pasang Dipasang Dulu Takut Jatuh Nanti Olinya Lam Bere Seperti Itu Teman Teman Langsung Kita Pasang Seal Dan Baut Kencangkan Menggunakan Kunci L6 Nah Proses Perakitan Di bawah Ini Sudah Selesai Teman Teman Ya Kemudian Tinggal Kita Pasang Busi Yang Barunya Ini Nah Oke Langsung Kita Kencangkan Secukupnya Saja Ya Menggunakan Kunci Busi 16 Seperti Biasa Nah Oke Udah Cukup Kemudian Udah Dirakit Ke Rangkanya Soket Kecepatan Kemudian Soket Spool Kemudian Selang Injektor Kemudian Max Kemudian Ini O2 Semua Udah Kita Pasang Ya EOT O2 Kompusi Kemudian Kabel Masa Selang Awak Udah Nah Kita Tes Hidupkan Teman Teman Tanpa Ada Air Radiator Dulu Untuk Proses Pengecekan Ya Nah Kemudian Tinggal Kita Matikan Kita Pasang Radiator Kemudian Kita Isi Air Radiator Sampai Penuh Dan Habis Dikuras Tangki Cadangannya Kita Tambah Di bagian Pacer Poir Tank Hidupkan Motor Motornya Kemudian Ketika Kurang Isi Lagi Kurang Isi Lagi Seperti Itu Kurang Lebih Kita Buka Dulu Tutupnya Sampai Dengan 3 Menit Sampai Dengan Air Panas Ketika Digeber Geber Si Air Radiator Jangan Sampai Menyembur Ya Kalau Misalkan Menyembur Ada Kendala Di bagian Packing Head Jadi Seperti Itu Nah Ini Kondisinya Bagus Ketika Di Blayer Mantap Dan Tidak Ada Kendala Nyembur Nyembur Jadi Seperti Itulah Tutorial Singkatnya Ya